Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Dimulai pada Januari 2022, pemerintah mengalokasikan 92,4 juta dosis vaksin booster untuk 83 juta orang yang ditanggung oleh APBN. Sehingga pemerintah hanya akan menanggung vaksinasi booster bagi masyarakat lanjut usia, lansia dan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alokasi kebutuhan vaksin booster untuk target vaksin mandiri sebanyak 139 juta dosis untuk 125,2 juta orang. Nantinya pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap vaksinasi booster tersebut. Dimana vaksin yang digunakan harus telah mendapat izin penggunaan darurat dari WHO dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Sedangkan harga batas atas dari produk dan layanan untuk vaksin booster non-APBN akan ditentukan oleh pemerintah. Dengan mengikuti keseimbangan pasar hingga demand merek vaksin yang dibutuhkan masyarakat. Vaksinasi booster tahun depan. Untuk vaksinasi booster tahun depan, kita akan bagi dua skenario. Untuk yang vaksinasi untuk lansia dan PBI yang non-lansia, itu akan ditanggung oleh negara. Sedangkan untuk yang mandiri dan non-lansia, itu akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimport vaksinnya dan langsung menjualnya ke masyarakat. Sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses masyarakat, pilihannya juga akan lebih banyak. Terima kasih telah menonton!